Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di RK survival ya jadi kali ini aku mau mencoba breeding-breeding ya mau coba breeding mau coba dapet mutasi Dino apakah bisa apa enggak kita cari tahu ya kok soalnya kan kalau di mobile kan tinggal dikasih peromon ya kalau di PC ini kita enggak tahu ya gimana caranya dapat mutasinya kita coba aja lah ya yuk enggak perlu lama-lama ya sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru yuk let's go kali ini kita langsung breeding ini aja ya breeding Snow Owl semoga aja dapat warna yang bagus gitu kita taruh dalam ini aku udah bangun ya udah bangun itunya sampai tuh tempatnya buat breeding jadi nggak perlu lama-lama kalau mau breeding tinggal masukin sini aja ini juga udah aku bangun juga kita ambil Snow Owl yang female aku udah dapet juga Snow Owl nya kita keluarin ya kita keluarin ya kok nggak betul nah ini tinggal satu uh langsung bertelur dia bertelur tapi nggak ada gitu ya udah 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 kita langsung tekan yang mana nih yang ini ya terus enable enable mapping ini juga kita kita langsung enable enable mapping nah udah terus yang satunya semoga aja bisa dapet mutasi gitu ya tapi kita nggak tahu cara dapat mutasinya itu gimana kita nggak tahu yuk let's go aja ini yang jantannya yuk kita tunggu kita nyalain lah nggak bisa ya nggak bisa cari tahu ini bisa kita tunggu sampai dia bertelur 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 nah ini telurnya ya telurnya kita inkubasi ya inkubasi berapa persen 82 persenan lah ya 2 menit lah 2 menitan udah bisa menetas nah ini tinggal beberapa detik lagi ya udah menetas kita tunggu aja udah 20 persenan lah ya itu yang belakir itu atas inkubasinya cepet banget yuk kita tunggu yuk kita tunggu oh beda-beda telurnya beda-beda telurnya beda-beda oh ini tinggal 6 persenan ini juga sama yang ini kan tadi menetasnya juga lama nah ini tinggal 2 persen semoga aja dapat yang bagus lah ya iya menetas iya menetas juga iya warnanya sama ya waduh keambil wuuh baby snow owl snow owl baby bentar kita kasih makan dulu telurnya keambil lanjut ini kita kasih ini ini juga nah ini terus kita stop takutnya ngikutin ini yang satunya belum menetas ya keambil soalnya tadi keambil anjir nah yang ini malah udah menetas ya warnanya dapet ini ya sama kayak induknya sama nah ini juga menetas warnanya berarti sama ya kita gak tau juga ya caranya dapet mutasi itu gimana kita gak tau juga bentar kita ambil makanannya dari sini ini kita bagi 2 sorry nah ini juga kita bagi nah ini kita tunggu sampai dewasa nah ini udah pada gede ya kita langsung masukin aja yang mailnya kita masukin jadi kita ambil female nya aja terus kita habis itu kita breathing sama orang tuanya ya indukannya ya induknya kita keluarin kita terus kita breathing lagi nah ini kan indukannya male nya ya yuk bentar kita langsung tekan ting nah udah kita tunggu nah ini udah matting lagi ya soalnya kita dapetnya female nya cuman satu aja jadi kita langsung breathing lagi kita breathing lagi ya nah kita breathing lagi kita tunggu sampai dia bertelur lagi nah ini tinggal dikit lagi nah ini udah bertelur ya udah bertelur kita langsung masukin aja kita langsung kita tunggu dia menetas ntar kita ambil kita ambil ya waduh kok gini apa jatuh dalam pintunya ya masuk ke dalam ya masuk ke dalam ya masuk ke dalam ya ntar kita ambil daging-dagingnya buat dia makan kita ambil juga yang ini nah ini tinggal kita tunggu aja lah ya ya menetasnya kita pick up dulu biar gak tenggelam di fondasi nah udah kita tunggu aja ya sampai dia menetas nah ini tinggal dikit lagi sepuluh persenan ya kita tunggu apakah ini dapet mutasi apa enggak kalau nggak dapet ya udah lah ya kita cukup udah ya breedingnya ternyata mutasi susah kalau emang bener gak dapet mutasinya ya ya gak dapet ya ternyata ya gak dapet kita gak dapet mutasi ini juga female ya ini juga female kita kasih makan lah ya kita kasih makan kita cek ya oh berarti ini ada ya ada dua sini ya ada dua sini mungkin kalau dijodohin lagi pasti dapet lagi mungkin lah mungkin dapet lagi yuk kita coba lah ya kita coba kita gedein dulu nanti kita langsung breeding ya nah ini udah gede ya udah gede langsung saja kita breeding lagi kita breeding lagi udah gede kita breeding lagi kita breeding lagi kita pokoknya breeding-breeding sampai dapet mutasi nah ini tinggal dikit lagi telurnya keluar langsung kita masukin lagi langsung nah kita langsung masukin kita langsung tetasin ya kita tunggu pokoknya ya kita tetasin kita tunggu aja sampai dia menetas nah ini tinggal dikit lagi menetas ya tinggal beberapa persen ini telur yang ketiga mungkin ya ya ketiga kalau nggak salah ketiga dari female dari anaknya ya babynya sama itunya yang jantan orang tuanya ya kita tunggu sampai menetas susah banget dapat mutasi nah ini kita dapet snow owl female lagi female lagi dapet female lagi lumayan lah ya ini bisa kita bikin breeding lagi kita cek lagi lah ya cek lagi oh iya bisa bisa ini matrilane bisa ini kita lanjut lagi breeding bisa sampai kita dapet lah ya nah ini kita udah dapet warnanya ada yang merahnya kita breeding lagi ya kita breeding lagi semoga aja kita dapet yang lebih bagus lagi kita enable kita enable nah ini sudah kita enable nah itu warnanya ada kayak merah merahnya itu ya mutasinya ya ada mutasi sedikit akhirnya dapet setelah 4 kali lah ya 4 kali breeding jadi dapet ini 40% nah 10% nah udah bertelur ya nah ini udah gede ya udah gede langsung saja kita breeding lagi kita breeding kita breeding nah kita tunggu telurnya sampai bertelur lagi nah ini udah gede ya kita dapet baby kembar dan warnanya juga sama warnanya ada kayak merah merah putihnya gitu ya yah ini ya kita dapet mutasi yang warna bagus warna lumayan lah ya lumayan bagus juga ada merah merahnya kayak merah putih gitu anjir snow owl nya setelah kita breeding beberapa kali 6 kali lah ya 6 kali kita dapet gini warnanya mutasi 2 kembar juga sama sama female yah female yah female ini juga female tapi yah oke banget lah ya setelah kita breeding beberapa kali kita dapet mutasinya kayak gini yah cukup sampai disini dulu yah video kali ini breeding mutasi snow owl yah meski mutasinya cuman garis-garisnya tapi gapapa yang penting kita udah dapet warna mutasinya nanti aku bakalan breeding coba breeding lagi tapi secara offline aja yah cukup sampai disini dulu yah video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Chris disini terima kasih semua wassalam